Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-teman Pada kali ini Saya akan Membagikan Video tentang tata cara bagaimana Menulis Catatan kaki ataupun footnote Yang baik dan benar Nah Catatan kaki adalah Referensi Ataupun keterangan Yang ditambahkan di bagian bawah Halaman Catatan kaki biasanya dicetak Dengan huruf yang lebih Kecil daripada Huruf di teks utama Fungsi dari catatan kaki Ini teman-teman adalah Yang pertama Guna memberikan keterangan tambahan Yang sekiranya Jika keterangan tambahan ini Dimasukkan ke dalam teks utama Maka akan mengganggu Pada alur tulisan kita Dan yang kedua Fungsi dari catatan kaki Adalah Menjelaskan sumber asalnya Menjelaskan sumber asalnya Sebuah kutipan Baik itu berupa kutipan langsung Maupun kutipan yang tidak langsung Nah selanjutnya Terkait dengan tata cara penulisan Catatan kaki ini Setiap perguruan tinggi Setiap kampus Punya aturan tersendiri Yang harus dipatuhi oleh Mahasiswanya Baik teman-teman Agar tidak membang waktu Kita langsung saja Praktik Bagaimana cara Pembuatan catatan kaki ini Yang benar Yang pertama adalah Jika sumber kita Berupa buku Dengan satu atau dua penulis Maka Aturan penulisannya adalah Nama penulis Ditulis Sesuai dengan aslinya Kemudian Jika ada dua penulis Maka Ditambah dan Dan diikuti dengan penulis kedua Setelah nama penulis Lalu Tanda koma Sepasi Diikuti dengan judul buku Yang dicetak miring Setelah judul buku Sepasi Langsung Tanda buka kurun Kota penerbit Titik dua Sepasi Penerbit Koma Sepasi Tahun terbitan Tutup kurung Koma Dan langsung Nomor halaman Diakhiri dengan Tanda Tidik Jadi Seperti itu Kemudian Kita praktekkan Jadinya Seperti ini Teman-teman Dan lihat ya Judul Jangan lupa Harus Dicetak Miring Yang kedua Jika Sumbernya itu Berupa buku Dengan tiga penulis Maka Yang ditulis Pada catatan kaki Hanya Nama penulis Pertama saja Ditulis lengkap Diakhiri dengan Tanda koma Kemudian Semasi Lalu Diikuti dengan Tulisan Add all Nah add all ini Sebagai ganti Dari tulis kedua Dan tulis selanjutnya Kemudian Tanda titik Koma Tanda titik Dan koma Sepasi Lalu Juru buku Sama seperti sebelumnya Di cetak miring Buka kurung Kota Penerbit Tahun Kemudian Tutup kurung Koma Sepasi Dan nomor Halaman Selanjutnya Kita praktikan Juga disini Jika Sumber Kita Itu Terdiri Dari Beberapa Jilid Ini misalnya Kalau kita Menggunakan Kitab Kitab itu kan Banyak teman-teman Ada jilid Satu Sampai Jilid Ketiga puluh Dan seterusnya Maka Cara penulisannya Sama seperti di atas Nama Koma Judul di cetak miring Kemudian Sepasi Buka kurung Kota Penerbit Kemudian Nama penerbit Tahun Tutup kurung Nah setelah Tutup kurung Koma Sepasi Dan diikuti langsung Dengan nomor Jilidnya Jilid keberapa Setelah itu Langsung Titik 2 Sepasi Nomor Halaman Dan diakhiri Dengan Tanda Kita lihat Kita praktekkan Seperti Ini Nama Judul Buku Kemudian Kota Penerbit Nama Penerbitnya Tahun Nah disini Teman-teman Di bagian ini Kita letakkan Jilid Dari Buku Atau dari sumber Yang kita Kutip tadi Nomor 4 Jika sumber Kita sama Dengan yang Sebelumnya Kita sebelumnya Sudah Mengutip Dari buku Endang Sepidin Misalnya Kemudian Di bawahnya Kita kutip lagi Dari buku tersebut Dari buku yang sama Maka Cara penulisannya Adalah Cukup Kita ketikan Teks Ibid Dan Titik Itu Jika Halamannya Sama persis Dengan sumber Yang sebelumnya Namun Jika sumbernya Sama Tetapi Halamannya Berbeda Maka Setelah Ibid Titik Tanda Koma Lalu Kita masukkan Nomor Halaman Nah Kita praktikan Teman-teman Seperti Ini Disini Kita lihat Ada Ada Ibit Ada Ibit Ini Menunjukkan Halamannya Sama persis Dengan sumber Sebelumnya Kemudian Ibit Ada nomor Halaman Ini Menunjukkan Sumbernya Sama Namun Halamannya Berbeda Selanjutnya Jika Sumber yang Sama Kita Kutip lagi Setelah Diselingi Dengan sumber Yang Lakin Maka Sumber yang Sama Tadi Nama Punisnya Cukup Ditulis Nama Akhir Atau Nama Yang Terkenal Saja Lalu Dituk Koma Dan Judul Hanya Ditulis Sebagian Setelah Judul Diberi Tanda Titik Tiga Kali Diakhiri Dengan Tanda Koma Spasi Dan Nomor Halamannya Kemudian Diakhiri Dengan Tanda Titik Itu Kalau Sumber Yang Kita Kutip Sekarang Sudah Pernah Kita Kutip Di Halaman Yang Sebenarnya Kelima Jika Sumber Kita Berasal Dari Sebuah Artikel Di Dalam Jurnal Inmia Maka Cara Penulisannya Adalah Nama Penulis Diakhiri Koma Kemudian Sepasi Kemudian Tanda Petik Ganda Judul Ditulis Tegak Dan Diakhiri Dengan Tanda Petik Ganda Koma Kemudian Nama Jurnal Dicetak Miring Nama Jurnal Dicetak Miring Kemudian Sepasi Lalu Diikuti Dengan Edisinya Volume Keberapa Dan Nomor Keberapa Kemudian Sepasi Buka Kurung Bulan Dan Tahun Terbit Tutup Kurung Lalu Koma Dan Diakhiri Dengan Nomor Halama Kita Praktikan Jadinya Seperti Ini Ada Artikel Yang Ditulis Oleh Mas Ansaruddin Kemudian Kita Koma Kemudian Setelah Nama Diberi Koma Spasi Tanda Petik Ganda Judul Ini Menunjukkan Judul Artikel Yang Terdapat Di Dalam Dua Petik Ganda Ini Menunjukkan Judul Sebuah Artikel Lalu Di Akhir Koma Kemudian Cendikya Ini Menunjukkan Nama Jurnal Di Mana Artikel Itu Dimuat Kemudian Volume 4 Dan Nomor 7 Menunjukkan Edisi Dari Jurnal Ini Dan Di Dalam Kurung Kita Tulis Bulan Dan Tahun Terbit Jurnal Ini Spasi Kemudian Nomor Halaman Diakhir Dengan Tanda Titik Berikutnya Yang Nomor 6 Jika Sumber Kita Berupa Butuh Terjemahan Maka Penulisannya Adalah Nama Penulis Ini Penulis Aslinya Penulis Aslinya Kemudian Judul Buku Judul Buku Yang Sudah Diterjemahkan Diakhiri Dengan Tanda Koma Judul Buku Dicetak Miring Diakhiri Dengan Koma Kemudian Kita Masukkan Penulisan Terj Artinya Menunjukkan Buku Ini Adalah Terjemahan Terj Titik Kemudian Nama Penerjemah Setelah Itu Spasi Buka Kurung Kota Titik 2 Penerbit Koma Tahun Tutuk Kurung Nomor Halaman Jadi Yang Berbeda Hanya Terletak Padat Keterangan Tulisan Terj Dan Nama Penerjemah Kita Lihat Seperti Buku Taha Futul Falasifah Ini Adalah Karya Imam Al-Ghazadi Kemudian Diterjemahkan Membongkar Tabir Kerancangan Para Filosof Koma Kemudian Tulisan Terj Titik Ahmad Maimun Ahmad Maimun Disini Menunjukkan Si Penerjemah Buku Yang Ditulis Oleh Imam Al-Ghazadi Nomor Tujuh Jika Sumber Kita Berupa Al-Quran Kitab Al-Quran Maka Cara Penulisan Footnotenya Adalah Kita Masukkan Teks QS Yang Menunjukkan Quran Surah Diakhir Dengan Titik Kemudian Nama Surah Apa Spasi Buka Kurung Nomor Urut Surah Nomor Urut Surah Kemudian Tutup Kurung Kemudian Titik 2 Langsung Titik 2 Sepasi Nomor Ayatnya Jadi Kalau Kita Praktikan Menjadi Seperti Ini Quran Surah Titik Al-Baforah Kemudian Al-Baforah Ini Merupakan Nomor Urut 2 Dalam Al-Quran Kemudian Titik 2 Dan 34 Adalah Ayat Yang Sedang Kita Kutip Selanjutnya Teman-teman Jika Sumber Yang Kita Kutip Itu Ada Beberapa Identitas Yang Tidak Jelas Atau Memang Tidak Disebutkan Maka Unsur Yang Tidak Jelas Itu Harus Kita Ganti Dengan Teks Titik T T T Di N Tidak D Tidak Tidak ini menunjukkan tanpa penerbit selanjutnya jika yang tidak disebutkan itu adalah tahun penerbitannya maka tahun penerbitan yang tidak disebutkan ini kita ganti dengan teks ttttt itu menunjukkan bahwa tanpa tahun penerbitan jadi kalau kita praktekkan jadinya selanjutnya jika sumber yang kita kutip berupa hadis maka penulisannya sama persis dengan sumber yang berupa buku yakni nama kemudian di akhir koma atau di nama ini cukup diambil gelar yang membuatnya terkenal contohnya seperti ini teman-teman ya seperti ini selanjutnya jika kita mengutip dari artikel yang terdapat di dalam internet maka penulisannya adalah nama penulis koma spasi tanda peti ganda judul ditulis tegak dan diakhiri dengan tanda peti ganda serta tanda koma lalu alamat web dicetak miring setelah alamat web kita akhiri dengan tanda titik spasi dan kita masukkan juga tanggal diaksesnya artikel tersebut contohnya seperti ini disini ada tulisan diakses pada tanggal 3 Januari 2017 2017 selanjutnya jika data yang kita peroleh merupakan data hasil wawancara maka cara penulisan catatan kakinya adalah nama informan diakhiri koma kemudian kedudukan ataupun jabatan informan diakhiri dan koma kemudian teks wawancara dicetak miring dan diakhiri koma lalu tempat dimana wawancara itu dilakukan diakhiri koma dan selanjutnya tanggal wawancara diakhiri dengan pd contohnya seperti ini teman-teman berikutnya adalah data yang merupakan hasil observasi maka cara penulisan catatan kakinya adalah kita masukkan teks observasi koma lalu lokasi atau tempat observasi dilakukan koma lalu tanggal observasi dilakukan diakhiri dengan tanda titik contohnya seperti ini jadi ada kalimat observasi di bagian awal kemudian ada tempat dimana observasi dilakukan dan ada tanggal waktu kita melakukan observasi kemudian jika sumber kita berupa makalah yang disajikan di dalam sebuah seminar workshop diklat ataupun lokak karya maka model penulisannya adalah sebagai berikut nama penulis diakhiri dengan koma kemudian judul makalah ditulis tegak diantara dua tanda kutip kemudian teks makalah disajikan dalam sebutkan dimana makalah itu disampaikan dalam acara apa dalam forum apa kemudian lembaga penyelenggara acara tersebut kota dimana acara tersebut diselenggarakan dan yang terakhir adalah tanggal acara atau kegiatan tersebut diselenggarakan diakhiri dengan tanda titik kalau kita praktekan begini contohnya teman-teman mudah bukan selamat mencoba semoga sukses dan terima kasih jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax